M4 daerah di Sumatera Barat akan menjadi daerah pertama menerapkan pembelian Pertalight dan solar subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina. M4 daerah di Sumatera Barat itu menjadi bagian dari 11 daerah di Indonesia yang akan menerapkan MyPertamina untuk tahap pertama. Terhitung sejak 1 Juli 2022, pengendaraan roda 4 di Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar membeli bahan bakar minyak atau BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. Selain 4 daerah di Sumatera Barat, pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina juga diterapkan di 4 provinsi lainnya. Aturan penggunaan MyPertamina akan diterapkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap pertama akan dimulai 1 Juli 2022 di 11 daerah untuk 5 provinsi. Setelah itu akan diperluas ke daerah lainnya. Pertamina mengimbau agar masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalight dan solar subsidi di 11 daerah yang sudah ditentukan untuk segera melakukan pendaftaran secara online. Pendaftaran tidak hanya dapat dilakukan melalui aplikasi MyPertamina, namun juga dapat dilakukan dengan mengunjungi website resmi MyPertamina. Penggunaan MyPertamina kali ini akan serupa dengan yang sebelumnya, namun ia belum dapat memastikan karena teknis terkait penggunaan ini dan bagaimana apakah akan bisa dilangsungkan pada 1 Juli mendatang di Kabupaten Agam masih dibicarakan di Kota Padang. Nah, mereka menyebut saat ini manajernya sedang rapat di Kota Padang untuk pembahasan terkait penggunaan MyPertamina ini. Diketahui juga tribunas ada 11 daerah di Indonesia yang sedang atau yang diwujud coba untuk mewajibkan transaksi Pertalight dan juga biosolar menggunakan MyPertamina. Di Sumatera Barat sendiri ada 4 daerah, yaitunya Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukit Tinggi. Nah, tadi kita juga sempat berbincang dengan beberapa pengendara. Dari pengendara itu ada yang mensupport kebijakan ini, ada juga yang mempertanyakan, dan ada juga yang bingung, dan ada juga yang tidak tahu, dan ada pula yang tidak mendukung. Nah, beberapa yang mensupport adalah mereka menyebut sudah sepatutnya transaksi saat ini sudah berangsur ke transaksi elektronik karena perkembangan transaksi elektronik sangat masif saat ini, sehingga dimungkinkan akan mempermudah transaksi di Pertamina tanpa menggunakan uang tunai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!